Pemda Kabupaten Tanah Turaja, Polres Tanah Turaja, dan Kodim 1414 Tanah Turaja membentuk Satuan Tugas atau Satgas yang melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan guna mencegah penyebaran virus African Swing Fever atau Flubabi Afrika. Salah satu pencegahan yang dilakukan oleh Satgas tersebut yaitu mendirikan pos pengamanan lalu lintas ternak di setiap perbatasan yang ada di Kabupaten Tanah Turaja. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bidang Sihumas Polres Tanah Turaja, Dripka Agus Mualim. Satgas ini kemudian memeriksa setiap kendaraan berat terkhusus yang bermuatan ternak untuk ditindak lanjuti. Sebelumnya pada Sabtu 3 Juni, Bupati Kabupaten Tanah Turaja, Teofilus Adorerung, memang sudah menggelar sosialisasi secara daring melalui aplikasi Zoom dan menghadirkan seluruh lapisan penta Kabupaten Tanah Turaja serta tokoh masyarakat yang ada terkait pencegahan virus ISF pada ternak babi. Dalam sosialisasi tersebut, memang ditekankan pengamanan lalu lintas ternak terkhusus di tiap perbatasan yang ada. Teofilus juga menyebut, virus ISF yang terjadi di Kabupaten Tanah Turaja jauh lebih serius dan rumit ketimbang pandemi COVID-19. Perlu diketahui, babi merupakan hewan yang diwajibkan ada pada saat upacara adat di Kabupaten Tanah Turaja seperti rambutuka dan rambut solok. Selain itu, masyarakat Kabupaten Tanah Turaja juga menjadikan beternak babi sebagai salah satu mata pencarian utama, sehingga virus ISF dapat berdampak pada berbagai aspek selain dari kesehatan, mulai dari sosial, budaya, hingga ekonomi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!